Selamat datang di Chanel Sukses Daring. Chanel yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif dari berbagai bidang. Kali ini, kita akan berbicara tentang seorang tokoh luar biasa yang telah membuat perbedaan besar di masyarakat Indonesia. Aditya Prayoga, seorang pengusaha sukses, telah mendirikan lebih dari 1.500 rumah makan gratis di seluruh Indonesia. Bagaimana kisah dibalik kesuksesan dan kedermawanannya ini? Mari kita bahas dalam episode kali ini. Sebelum kita masuk ke cerita luar biasa ini, mari kita kenali dulu siapa Aditya Prayoga. Aditya adalah seorang pengusaha muda dengan visi besar, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masyarakat yang kurang mampu. Lahir dan dibesarkan dalam keluarga sederhana, Aditya sudah mengenal perjuangan hidup sejak kecil. Namun, hal tersebut tidak membuatnya menyerah. Sebaliknya, ia menggunakan pengalaman hidupnya sebagai inspirasi untuk membantu orang lain. Rumah makan gratis tersebut berada di Jalan Raya Ciang Sana, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Niatnya membantu sesama muncul berkat pengalaman pilu yang dialaminya, usai menunaikan ibadah sholat subuh di masjid dekat rumahnya. Aditya bertemu perempuan parubaya yang berjalan pincang. Setelah diperiksa, kaki si nenek terluka parah. Warga setempat memberitahu kalau nenek itu tinggal sendiri dan sehari-hari mencari rongsokan agar bisa makan. Kondisi inilah yang mengetuk rasa empati Aditya. Dia pun rutin mengunjungi nenek itu, guna mengantarkan makanan yang dimasak sang istri. Dia juga merawat nenek itu hingga akhir hayat. Sejak saat itulah, dia bercita-cita ingin terus membantu sesama dengan mendirikan rumah makan gratis. Setelah menikah, dia bekerja sebagai penjual minuman dan penjual pernak-pernik islami. Sebelum menjalankan bisnis rumah makan gratis, dia mengaku pendapatannya sangat sedikit. Pada awal berdirinya rumah makan gratis, dalam sehari Aditya dan istrinya hanya menyediakan 50 porsi makanan. Seiring berjalannya waktu dan rezeki yang mengalir, atas kehendak yang maha kuasa kini rumah makan gratis mampu menyajikan 300 porsi dalam satu hari. Setelah meraih kesuksesan dalam dunia bisnis, Aditya mendirikan lebih dari 1.500 rumah makan gratis di seluruh Indonesia yang menyediakan makanan bagi mereka yang membutuhkan. Luar biasa, bukan? Bagaimana seorang pengusaha muda ini bisa menjalankan misi mulia seperti ini? Yuk, kita gali lebih dalam. Banyak orang penasaran dari mana ide rumah makan gratis ini bermula? Aditya mengakui bahwa ide ini datang dari pengalaman pribadinya. Ia tumbuh di lingkungan yang sulit, di mana ia sering melihat orang-orang di sekitarnya kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan. Sejak itulah, ia bermimpi untuk suatu hari dapat membantu mereka yang membutuhkan. Saat Aditya mulai meraih kesuksesan finansial, ia tidak melupakan akarnya. Ia tergerak untuk menggunakan sebagian kekayaannya demi kebaikan bersama. Pada awalnya, rumah makan gratis ini hanyalah sebuah gerakan kecil, namun dengan semangat, dedikasi, dan dukungan dari berbagai pihak, proyek ini berkembang pesat hingga mencapai skala nasional. Seperti kebanyakan proyek besar yang bertujuan mulia, mendirikan rumah makan gratis tidaklah mudah. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Aditya adalah pendanaan dan logistik. Dengan skala yang begitu besar, mengelola 1.500 rumah makan gratis tentu membutuhkan biaya dan sumber daya yang tidak sedikit. Namun, Aditya tidak sendirian. Ia berhasil menggandeng para donatur, relawan, dan bahkan beberapa pengusaha lain yang turut berkontribusi. Ini menunjukkan betapa besar kepercayaan masyarakat terhadap visinya. Meski begitu, Aditya mengakui bahwa ada saat-saat di mana ia merasa ragu apakah proyek ini dapat terus berjalan, terutama ketika biaya operasional terus meningkat. Namun, dengan komitmen kuat, semangat pantang menyerah, dan manajemen yang cerdas, Aditya mampu mengatasi tantangan ini. Bahkan, rumah makan gratis ini terus berkembang di berbagai kota di Indonesia. Yang menarik dari kisah ini adalah bagaimana Aditya menggabungkan konsep bisnis dan filantropi. Rumah makan gratis yang ia dirikan bukanlah semata-mata proyek amal, tetapi ia juga menerapkan prinsip-prinsip bisnis agar program ini dapat berkelanjutan. Aditya menggunakan pendekatan bisnis sosial, di mana sebagian keuntungan dari bisnis lainnya ia alihkan untuk mendanai operasional rumah makan. Selain itu, ia juga menjalin kerjasama dengan petani lokal dan pemasok bahan makanan untuk mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Dengan begitu, biaya operasional bisa ditekan dan program ini bisa berjalan dalam jangka panjang. Ini adalah contoh luar biasa bagaimana bisnis bisa menjadi solusi untuk masalah sosial. Aditya percaya bahwa keuntungan bukanlah satu-satunya tujuan bisnis, tetapi juga harus memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan lebih dari 1.500 rumah makan gratis yang tersebar di berbagai daerah, dampak sosial yang dihasilkan oleh Aditya dan timnya sangat besar. Ribuan orang yang sebelumnya kesulitan mendapatkan makanan, kini bisa makan dengan layak setiap harinya. Aditya dan timnya tidak hanya memberikan makanan, tetapi juga memberikan harapan. Banyak orang yang merasakan manfaat dari program ini, mulai dari masyarakat miskin perkotaan hingga pekerja harian yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidup. Bahkan, di beberapa daerah, rumah makan ini menjadi tempat berkumpulnya komunitas, di mana mereka bisa saling berbagi cerita, mendukung satu sama lain, dan tentu saja menikmati makanan yang enak dan sehat. Kisah Aditya Prayoga tentu bisa menjadi inspirasi bagi para pengusaha lain. Ia menunjukkan bahwa bisnis tidak hanya soal keuntungan, tetapi juga soal memberi dampak bagi orang lain. Dengan visi yang jelas dan hati yang tulus, Aditya mampu menciptakan bisnis sosial yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi banyak orang. Bagi kalian yang tertarik untuk mengikuti jejak Aditya, ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberi dampak besar jika dilakukan dengan konsistensi dan niat baik. Tidak perlu menunggu sampai kaya untuk berbagi, karena setiap kontribusi kita, sekecil apapun, bisa menjadi berkah bagi orang lain. Kedepan, Aditya Prayoga berencana untuk terus mengembangkan program rumah makan gratis ini. Visi besarnya adalah untuk menciptakan jaringan rumah makan gratis yang tidak hanya ada di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain yang membutuhkan. Ia percaya bahwa dimanapun kita berada, tidak ada satupun orang yang seharusnya kelaparan. Selain itu, Aditya juga berencana untuk meluncurkan program pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat yang membutuhkan agar mereka bisa mendapatkan keterampilan yang membantu mereka meningkatkan taraf hidup. Kisah Aditya Prayoga adalah bukti nyata, bahwa satu orang bisa membuat perbedaan besar. Dengan visi yang kuat, hati yang tulus, dan semangat yang tak kena lelah, ia berhasil menciptakan program yang membantu ribuan orang mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Bagi kalian yang sedang merintis bisnis atau baru memulai perjalanan kewirausahaan, ingatlah bahwa sukses bukan hanya soal apa yang kita capai, tetapi juga bagaimana kita bisa memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberi perubahan besar bagi orang lain. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.